Al-Fadih berkata, Hamzah bin Muhammad menceritakan kepada kami, Abu'l-Oasim Ahmad bin Ham menceritakan kepada kami dari Nusyair bin Yahya di mana ia berkata, salah seorang teman kami menceritakan bahwa Nabi Daud As. Sering berjalan-jalan dengan menyamar untuk menanyakan kepada penduduk negerinya tentang perilakunya. Pada suatu hari Malaikat Jibril muncul dengan bentuk manusia, lalu Nabi Daud bertanya kepadanya, Wahai anak muda, bagaimana pendapatmu tentang Daud? Jibril, yang menyamar dengan bentuk manusia, menjawab, dia adalah hamba yang sangat baik, hanya ada satu sifat yang kurang baik. Nabi Daud bertanya, apakah itu? Jibril menjawab, ia makan dari baitul mal, padahal hamba yang paling baik. Cintai oleh Allah adalah seseorang yang makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Kemudian Nabi Daud kembali ke mihrabnya untuk berdoa kepada Allah sambil menangis, di mana beliau mengucapkan, Wahai Allah, ajarkanlah kepada saya suatu pekerjaan yang bisa saya lakukan sehingga saya tidak lagi mengambil harta baikul mal. Kemudian Allah mengajarkan bagaimana cara membuat baju besi untuk berperang dan melunakan besi di tangannya sehingga seperti adonan. Apabila sudah selesai melayani kebutuhan rakyat dan keluarganya, beliau membuat baju besi lalu menjualnya. Jadi beliau mencari penghidupan untuk diri dan keluarganya dengan cara ini. Hal ini diterangkan oleh Allah melalui firmanya, artinya, dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu guna memelihara kamu dalam peperanganmu. Terima kasih telah menonton!